Hai sangsi hukum yang anda terima bagaimana ini cukup puasnya ya pastinya enggak enggak puas dong artinya hakim atau pengadilan harus melihat juga latar belakang seseorang melakukan perbuatan itu apa gitu loh itu juga saya kenal dilihat juga Kenapa saya lakukan itu ya kan Pak melakukan penggandaan uang itu penggandaan uang kan biasa aja ini ada uang 500 saya punya 500 lagi saya bikin ada dua kan jadi ganda lebih enggak apa dasar hukumnya buat menghukum saya kan enggak enggak juga gitu enggak kuat gitu loh tuduhannya esensinya versi waktu itu kan eh lain untuk menjadi parameter ya tolok ukur sekolitas film-film Indonesia setiap tahun dia juga harus memberi hiburan buat masyarakat Hai untuk ajang silaturahmi orang-orang film gitu loh plastik yang lama mereka bekerja sendiri-sendiri ada waktunya mereka perlu berkumpul untuk menunjukkan eksistensi komunitas mereka terus masyarakat juga sebagai konsumennya melihat gitu loh Oh ini penggemar kita Oh ini pencapaian yang telah dilakukan Oh sejauh mana prestasi yang telah dibuat dari hasil kerja mereka gitu loh nah buat eh festival yang sekarang ini di masa pandemi ini Hai esensi itu udah hilang gitu jadi mereka memang cuma menilai hasilnya ada tetapi masyarakat juga enggak peduli nggak enggak gitu ngapain ya udah udah kehilangan anunya lah kehilangan rohnya itu wartawan dianggap sebagai representasi penonton film itu sampai enggak pesan itu belum tentu juga ya barangkali wartawan sekarang karena kepentingan festival menonton semua film gitu tapi apakah budaya itu juga ada di kalangan semua wartawan itu kontrol film artinya mereka terus menerus menonton film eh di bioskop dengan membeli tiket atau menonton film di online secara khusus tanpa adanya kepentingan untuk menilai film gitu jangan-jangan penonton masyarakat sendiri lebih banyak menonton film daripada wartawan dan wartawan kesibukannya berbagai hal lain bisa jadi nggak mereka menonton film gitu loh jadi kalau dibilang lo masyarakat mewakili nggak mewakili apa masyarakat sekarang kalau dia mau menonton mau mendapatkan informasi dari perkembangan film-film dunia perfilman ya kan nggak perlu juga dari tulisan-tulisan dan wartawan atau apa gitu karena semua semua artis sekarang punya media sosial mereka men-share juga kabar tentang dirinya kabar tentang kegiatannya juga mungkin film-film yang dibintangi yang ditontonnya iya yang ditontonnya jadi enggak perlu dibilang sekarang wartawan ini mewakili ya nggak juga lah karena diadakannya di epicentrum XX1 yang dekat pasar festival jadi sama-sama ada festivalnya kira bagus lah cocok lah tempatnya gitu kecuali misalnya diadakannya di Yogyakarta teater di sana nggak ada apa yang disebut festival kalau ini kan ada pasar festival dekat gitu jadi masih ada hubungannya lah itulah kira-kira selamat menikmati